Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di YouTube channel Adit Murti YouTube nya dunia pertanian Oke pada video kali ini saya akan mencoba membahas sedikit tentang RAL dengan menggunakan rumus dari Excel nah ini tugas saya berikan kepada mahasiswa ada tulisannya Setria Ahmad Islam Ramdhani jadi tugasnya ada tugas Raka sama RAL nah khusus video ini saya akan membahas tentang RAL jadi saya tidak membahas tentang teorinya tapi disini hanya teorinya nanti lain lagi di link YouTube yang lain disini hanya cara menghitung nilai nilai half hitung Oke cara menghitung nilai F hitung dari RAL nanti habis dari F hitung nanti lanjut ke uji lanjut itu lain lagi videonya Oke nanti saya punya contoh soal nah disini sebelah kiri paling kiri kita lihat ini perlakuan ulangan nah disini sini kan ada ini perlakuan 1 perlakuan 2 perlakuan 3 ya kan ada perlakuan 4 dan perlakuan 5 dan perlakuan 6 jadi perlakuannya itu ada 6 nah ulangannya diulang itu sebanyak 4 kali ulangan 1 ulangan 2 ulangan 3 ulangan 4 nah datanya jadi nanti kan kalian ngambil data tuh RAL itu kan biasanya apa menurut teori nah biasanya dari laboratorium nah dari hasil laboratorium nantikan dapat data tuh ya kan perlakuannya ada ada berapa ulangannya ada berapa diingat rumusnya apa harus lebih dari sama dengan 15 oke kalau misalkan dia tidak lebih sama dengan 15 nanti biasanya akan tinggi Nah kalau misalkan lebih bagus ya harus lebih dari atau lebih dari sama dengan 15 nah disini ada perlakuan disini ada datanya nah jadi ini kita ini kita desain dulu yang tadi ini contohnya modelnya kayak gini disebelah kiri Nah kita rubah ke sini P1 Hai jadi Oh iya sebelumnya yang namanya eh Hai rancangan percobaan RAK atau RAL atau apapun itu apabila teman-teman betul itu ngambil data diri di lapangan atau laboratorium tapi salah memasukkan data pasti akan salah nah apa Nah jadi harus dibutuhkan ketelitian disini teman-teman nah disini kan kita lihat nih P1 25 biarkan P1 U1 P1 ulangan 12500 P1 U1 tuh 20 bukan 20,3 disini nah ini diperhatikan lagi ya disini diperhatikan lagi baik-baik nah baru P1 U3 disini kan 20,3 nya nah ini diperhatikan baik-baik nah baru ini P1 U3 16,6 dan P1 U4 dan seterusnya Oke Nah setelah kita dapat ini muahkan dari desain yang sebelah sini yang memanjang ini Nah kita ubah ini ke sini Oh ya ada lagi ada laptop yang bisa membaca titik dan ada yang bisa membaca laptop koma itu tergantung dari laptopnya teman-teman masing-masing nah jadi disini ini kebetulan saya laptopnya koma bukan pakai titik Hai nah ini habis itu di total nih semua dari 25 tambah 20 tambah 15 tambah 16 tambah 14 tambah 17 sama dengan 17,5 dengan webnya Zoom Hai gausnya zoom Hai Gausah di tombol temen langsung aja Zoom G4 sampai gsm di blok nah setelah 17,5 kemudian juga ini sama ini juga zoom H4 H9 Ini juga sama Sum I4 I9 Dan ini juga sama Nah ini juga Di total Oke Nah hasilnya Sebelah kiri Eh sebelah kanan dan sebelah kiri Harus sama Jadi setelah terdapat ini Semua ini Nah hasilnya harus 4,27 atau ini semua Dijumlahin hasilnya harus 472,7 Nah setelah Dapat itu Kita masukkan rumusnya Rumus RAL kita kan sudah mempelajari Itu di teori Jadi nanti teman-teman Menghitung FK Bagaimana cari JKT Gimana cari JKP Dan gimana cari JK Kalat Nah Jadi FK Itu rumusnya adalah Apa ini K10 K10 adalah Grand total Di Tanda ini Kuadrat ya Tanda ini adalah Kuadrat Dikuadratin Dalam kurung 6 dikali 4 Eh 6 dikali 4 Ya kan Nah Ini dikuadratin Oke Dibagi 6 itu apa Perlakuannya dibagi 4 ulangan Makanya didapat Hasilnya adalah Se 9.310,22 Oke Nah ini hasilnya yang didapat Se Gini Oke Sekali lagi Mencari F hitung Mencari Faktor koleksi Bagaimana Grand total Grand total ini dapat dari Total ini harus Dijumlain Dan ini juga Dijumlain harus sama hasilnya Grand total Dipangkatin Dibagi Perlakuan Dan Ulangan Oke Perlakuan Dan Ulangan Makanya didapat Hasilnya 9.110 9.310,22 JKT Itu adalah SumsQ SumsQ Sebenarnya SumsQ ini adalah Semua ini Ini SumsQ Nah itu SumsQ itu Sebenarnya Kalau Rumus Rumus Ini rumus cepatnya SumsQ G4 Pokoknya Semua data lah Intinya Semua data Diblok Nah baru Dikurangin G14 G14 itu apa Faktor Koreksi Nah Sebenarnya Kalau misalkan Kita nyanyi JKT kan Sebenarnya Begini kan 2 Dalam Kurung Sama dengan 25 Ya kan Kuadrat Ditambah 20,3 Kuadrat Ditambah 16,6 Kuadrat Nah seterusnya Sampai Bla 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 15,4 Kuadrat Nah Hitung sendiri ya Ini panjang Nah setelah ini dapat Ya kan Setelah ini dapat Nah gak bisa kan Karena ada titik-titik setelah ini dapat Baru nanti dikurangin dari faktor koleksi Pasti hasilnya sama Nah Jadi pada capek-capek Ribet-ribet Makanya pelajarin lagi Dibuka lagi Laptopnya Permus-rumus Dari Excelnya Bagaimana cari sum Bagaimana cari sum Q Apakah Rata-rata itu pakai apa Nah Jadi saya mengambil Pakai sum Q Game Sekali lagi ya G Sum Q G4 Diblok semua Sampai ke J 9 Nah baru didapat Ini Oke Kemudian JKP JKP itu adalah JK perlakuan Nah kalau di era L Itu adalah yang dipakai JK perlakuan Nanti di era K Beda lagi Nanti lihat lagi ya teorinya Nah kalau di era K Era L JK perlakuan adalah yang dipakai Sum Q K 9 Mana Yang ini yang dipakai Oke Yang dipakai adalah yang ini Sum Q Dijumlahin dari Yang sebaris sama P Perlakuan Ya kan K 9 Sampai ke 6 K 9 K 4 Sampai K 9 Dibagi Apa Ini Empatnya Ini Apa Sih Empatnya Adalah Jumlah Ulangan Baru Jangan lupa Selalu Dikurangi Sama Faktor K Oke Ulang ya Sekali lagi JKP Itu adalah Kan Ini ada Dua Nih Antara Ini Atau Yang Ini Makanya Yang Mana JKP Nah Terkadang Orang Ada Yang Pakai Perlakuan Disini Nah Berarti Kalau Misalkan Orang Nulis Perlakuannya Disini Berarti Yang Dipakai JKP Adalah Yang Di Bawah Kadang Ada Ini Kebetulan Mahasiswa Ini Memakai Perlakuan Yang Disini Nah Jadi Yang Dipakai Adalah Gampang Adalah Pakainya Yang Se Arah Pandang Jangan Berlawanan Pandang Ini Kan Berlawanan Pandang Jadi Harus Sepandangan Sama Dia Yang Dipakai Adalah Yang Sesu Sepandangan Dengan Yang Ada Di Depan Perlakuan Jadi Yang Dipakai Adalah Yang Ini Bukan Yang Ini Makanya Rumusnya Sums Q Keempat Sampai Keembilan Dibagi Sama Banyaknya Ulangan Kalau ulangannya Tiga Ya Dibaginya Tiga Kalau ulangannya Lima Dibaginya Li Baru Dikurang G4 Jangan Lupa Ini Mainan Kurung Kurungannya Jadi Kalau Misalkan Mainan Kurung Kurungannya Salah Gak Tepat Nah Salah Juga Makanya Dipajai Lagi Excel Setelah Ini Dapat Baru Yang Terakhir Jk G Jk G Itu Jk Galat Jk Galat Itu Dapat Dari H14 Dikurangi HI Dari 14 Jk Perlakuan Dikurangi Dikurangi Dari Jk Eh Jk Total Dikurangi Dari Jk Perlakuan Makanya Dapat Jk Jk Galat Setelah Itu Dapat Nanti Kita Bikin Tabel Yang Kayak Begini Nah Bikin Tabel Sumber Keragaman Db Jumlah Kuadrat Itu Ada Sudah Sudah Diteori Sudah Saya Jelaskan Bikin Tabel Kayak Bikin Sebut Gagat Kuadrat F Hitung F Tabel F Tabel Satu Ada Notasinya Nah Jadi Kalau Misalkan Di RAL Sebenarnya Ada Di RAL Ini Ada Perakuan Ada Galat Ada U Ada Total Nah Oke Angka 5 Ini Dapat Dari Mana Pak Kenapa Si 5 Rumusnya Adalah Lihat 6 Per 6 Dikurang 1 6 Ini Apa Tadi Perlakuan Perlakuan Lihat Rumusnya Di Teori Rumusnya Adalah Perlakuan Dikurang Dari 1 Itu Rumus Baku Dari Mana Tanya Saja Membuat Oke 6 Dikurang 1 Itu Rumus Nah Rumus Perlakuan Adalah 6 Dikurang 1 Makanya Dapat 5 Rumus Galat Adalah Perlakuan Dikali Ulangan Dikurang 1 Nah Sekali lagi Rumus Galat Adalah Perlakuan 6 Dikali 4 Dikurang 1 Makanya Dapat 18 Nah Gampangnya Adalah Kalau misalkan Ini kan ada Rumusnya Ini tuh Gampangnya Adalah 5 Tambah 18 Pasti Hasilnya 23 Tapi Kalau misalkan Ditanya Rumusnya Adalah Perlakuan Dikali Ulangan Dikurang 1 Nah Beda Antara Galat Sama Total Nah Kalau Gampang Kan Guys Gampang Dong Nah Kuadrat Tengah Adalah Pembagi Dari Antara Jek Jk Dengan Db Untuk Menjadi Kt Kuadrat Tengah Adalah Pembagi Antara Jk Dengan Db Jadi Jk Ini kan H18 H18 Dibagi Sama Db 5 Oke Begitu Juga Sama Ini Nah Itu H19 Dibagi Sama HG 19 Nah Dapat Ini Kenapa Tidak Dicarikan Kita Tidak Memerlukan F Hitung Itu Dicari Adalah Rumusnya Lihat I18 Dibagi I19 Jangan Kebalik Oke Sekali lagi Jangan Kebalik Jadi Rumusnya Adalah Kuadrat Tengah Perlakuan Dibagi Jangan Kuadrat Tengah Galat Nah Makan Dapat Hasilnya 0,96 Nah Untuk Mencari F-tabel Ini Bedanya Apa Sih 2,5 Sama F-tabel 5% Sama F-tabel 1% Nah Kalau 5% Ini Biasanya Untuk Tiket Erroran Dari Fakultas Pertanian Perikanan Nah Kalau Misalkan 1% Itu Adalah Dari Penggunaan Untuk Kedokteran Biasanya Untuk Kesalahan Kesalahan Keerroran Dari Manusia Itu 1% Kalau 5% Sudah Banyak Banyak Nah Makanya Dicarikan Ada Dua Caranya Saya Tidak Mengajarkan Nanti Ada Lagi Teorinya Bagaimana Cara Mencari F-tabel Dengan Menggunakan Kertas Nah Ini Saya Hanya Menggunakan 2,7 72 Ini Dapat Dari Mana Ada Rumusnya Nah Rumusnya Adalah Disini Nih Rumusnya F F Invert RT Ya Kan F Tinggal Diketik Aja Ini Banyak Ada Poh Disini Nah Disini F Nah Ini Invert RT Nah Keluarkan Terus Sama Ini F Invert RT 0,05 G18 Dan G9 Oke F Invert RT Diklik 2x 0,05 Ini Saya Tekankan Sekali lagi Ada yang Maka Koma Ada yang Maka Titik Jadi Tergantung Dari Teman Teman G18 Sama G9 G19 Nah Hasilnya 2,77 Sama Kan Nah Itu Cara Dengan Menggunakan Excel Jadi Excel Dipajari Lagi Baik Baik Nah Kalau Yang Ini Juga Sama Aja Kalau Misalkan Jadi Kedokteran Tinggal Diganti 0,01 Makanya Dapat Makanya Kan Tingkat F Taben Lebih Tinggi Pasti Nah Apabila Dia Begini F Hitung Lebih Kecil Daripada F Tabel Maka H0 Diterima Yang artinya Dia Tidak Usah Dilakukan Uji Lanjut Atau Tidak Ada Perbedaan Diantara Perlakuan Jadi Tidak Usah Dilakukan Uji Lanjut Karena Dia F Hitung Lebih Kecil Daripada F Tabel Kalau Misalkan Dia F Hitung Lebih Tinggi Daripada F Tabel Maka H0 Ditolak Dia Artinya Dia Berbeda Nyata Nah Dilakukan Perlu Uji Lanjut Nah Nanti Ada Di Materi Lainnya Uji Lanjut Ada Yang Pakai Danke DMRT Atau BNT Ya kan Atau L Nama Lainnya LCD LSD Nah Jadi Banyak Itu Nanti Lagi Lainnya Oke Ini Untuk RAL Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Wb Wb Assalamualaikum